Jadi misal sudah saatnya ini musim hujan Tapi kadada jiwa hujan Padahal bulannya sudah bulan hujan ini Umpamanya kadada jiwa hujan-hujan hari Itu pemerintah disunatkan Menyuruh masyarakat untuk mengadakan sembahyang istisqa Puasa tiga hari, tobat, dan lain-lain Dawa ini Allah al-Zur ilahi Dawa ini dawa ya nuran haram Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa al-musannib rahimahullah Nafi'ana bi'uluhmih Babu salatil istisqa Ayhaga babu salatil istisqa Ini masalah bab sembahyang istisqa Al-istisqa huwa talabus suqya Istisqa itu artinya adalah Minta hujan Walahu salatil maratiba Bagi istisqa itu ada tiga macam martabatnya Ad-denaha sekurang-kurangnya Ad-do'a'u Dua'u Lil istisqa untuk meminta hujan Mutlakan mutlak Khalpas salawat Sesudah sembahyang Ini doa aja Ini sekurang-kurangnya Ya Allah Berikan aku yang hujan Ya Allah hujani kami Ya Allah hujani kami Sesudah sembahyang Berdo'a Minta hujan Sesudah sembahyang Berdo'a Minta hujan Itu sekurang-kurangnya Artinya Sembahyang Parduk Kainan di Rakaat yang terakhir Minta hujan Kepada Allah Sembahyang Juhur Kainan Rakaat akhir Mbah Ruku Yang tidak Mekunut Mekunut subuh Cuma doanya Minta hujan Nah itu termasuk Istisqa juga Nanggaduwa Awsatuha Yang tengah Di antara Tiga martabat tadi Ad-du'al istisqa Fi khutbatil jum'ati Dua Minta hujan Pada waktu Khutbah jum'at Jadi si khatib Dalam khutbah jum'at Minta kepada Allah Agar diberikan hujan Akmaluha Paling sempurna Salat istisqa ini Adalah Al-istisqa Ubi'ssalah Sembah yang istisqa Ujur Wa kadalika Assawum Puasa Wa Tawbatu Tubat Wa Al-khuruj Keluar Minal Mazalim Dari segala Kezaliman Masa ya Adi Selagi akan Datang Yusen sunat memerintahkan oleh pemerintah dengan sembah yang meminta hujan wasa tiga hari tobat bersedakah beramal kebaikan keluar dari segala macam kezaliman dan tiap-tiap yang mencegah turunnya rahmat jadi misal sudah saatnya ini musim hujan tapi kadada jiwa hujan padahal bulannya sudah bulan hujan ini umpamanya kadada jiwa hujan-hujan hari itu pemerintah disunatkan menyuruh masyarakat untuk mengadakan sembah yang istisqa puasa tiga hari tobat dan lain-lain tadi pa'idha amarahum bila pemerintah menyuruh masyarakat patakunus salah maka jadilah sembah yang istisqa itu wajibatan wajib hukumnya anhal khadirin atas orang yang kuasa wakadhalika sahum dan demikian pula puasa wajib juga payajibu pihitabiyitun niyah maka wajib pada puasa itu memalamkan niat artinya kayak puasa ramadhan tobang niatnya juga ini pengumuman dari pemerintah dibutuhkan kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk melaksanakan sembah yang istisqa pada hari ahad dan sebelumnya dimintakan kepada masyarakat untuk kuasa tiga hari berturut-turut ini pengumuman nah maka masyarakat itu wajib melaksanakan sembah yang istisqa hari ahad dan wajib puasa tiga hari sebelumnya mun yang kada puasa berdusa wa ya samulli dila yasum berdusa orang yang kada puasa li taksiri karena dia taksir tapi walakadha alaih tidak ada mangkadha atasnya kaifiyatu salatihah cara sembah yang istisqa rak'atani dua rak'at kasalatil aeed seperti sembah yang hari raya payusannu piha disunatkan pada sembah yang istisqa mayusannu yang disunatkan pisalatil aeed pada sembah yang hari raya min sab'i takbiratin bir rak'atil ula daripada tujuh takbir pada rak'at pertama wa khamsi takbiratin dan lima takbir bir rak'atisaniyah pada rak'at nangkadi sama-sama yang hari raya persis pasalatil istisqa rak'atain illahi ta'ala allahu akbar baca wajah tu wajah tu wajah tu wajah tuntung wajah tu wajah tu wajah allahu akbar tujuh kali raka'at pertama lima kali raka'at kedua wa yak'lau piha dan membaca si imam pada sembah yang istisqa itu surahnya surah khab waqtarabat dan surah iqtarabat awil a'la atau surah sabih ismu rabbikal a'la walahu syihah dan raka'at nangka dua surah hal ataka hadith al-wa'si kama kala sahibu sabbat zubat salla ka'idin bada amal hakim bitawbatin walraddil mazalimi walbirri waliyatati wassyami salasatin warasatan warabi al-ayyami fal yak'rujul bibizdat takhasyu'i ma'ruddai warutta'i warukkai waktu salah waktu sembayang istisqa itu pil yaumir rabi' pada hari keempat ba'da siyami salasati ayam sudah puasa tiga hari jadi misal puasa dulu salasa puasa arba puasa apa kamis puasa ini jumat sembayang istiskanya harinya tersalah aja ini gak ada masalah hari apa hari apa yak'rujun ilas sahra kalau warnanya ke tanah lapang sambayangnya ada di masjid di tanah lapang bisya bin badillah dengan pakaian yang lusuh lawanannya hari raya kalau hari raya disuruh mintring pakaian bersih buka kalau istisqa ini disuruh pakaian pakaian yang lusuh jadi masyarakat turun semuaan ke lapangan sama istisqa dengan pakaian pakaian yang buruk pakaian bekerja bukan pakaian perhiasan puasa jadi empat hari jadinya puasa dan kada wajib atas mereka puasa pada hari keempat itu mengwajib puasa tiga hari sebelumnya mengeluarkan mengeluarkan kekanakan kekanakan diangkut juga ke lapangan wal baha'im binatang-binatang diangkut ke lapangan kambing ayam habis diangkut ke lapangan semuaan wasuyuh orang-orang tua pun diangkut ke lapangan dikumpulkan di lapangan ujar nabi andai kata tidak ada pemuda yang ahli ibadah andai kata tidak ada binatang yang mengembala andai kata tidak ada orang tua yang suka salah andai kata tidak ada anak-anak yang sedang menyusul niscaya ditumpahkan atas kalian itu azab sebagaimana dia menumpahkan azab jadi ini yang sahih kenapa balak-balak ini terhindar kenapa kita dihindarkan Allah daripada balak bukan karena orang wali bukan karena tuan guru bukan karena ulama tapi ujar nabi karena disitu masih ada pemuda-pemuda ahli ahli ibadah disana masih ada binatang binatang yang memakan masih ada orang-orang tua yang ahli ibadah anak-anak yang masih menyusuk kalau tidak ada semua itu adakah kalian itu diberi rezeki ditolong melainkan dengan sebab orang yang lemah diantara kalian orang-orang yang lemah orang-orang yang tua jumpu orang-orang yang buta orang-orang yang kelaparan itulah sebabnya Allah memandang kepada mereka itu Allah menurunkan balak bencana kepada manusia dan tidak ada usah keluar berseratanya tadi perempuan-perempuan yang mempunyai hayat saya ada usah umpat laki-laki yang umpat ini makanya tempatnya di lapangan tadi di masjid kenapa kambing di bawah sapi di bawah di masjid dimapa pembawan itu khutbah 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 dua kali khutbah ba'daha sesudah sembahyang awwah hidatan atau sekali khutbah sahaja wahyajuzu qablas salah boleh jua sebelum sembah ya khutbah ini wahyastaghfiru fi awadil khutbah til ula beristri kepada si hatib pada awal khutbah pertama tis'an sembilan wafi awadil khutbah tis'ani di awal khutbah nangka dua sab'an kalau sampai yang hari raya hatib kenapa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sembilan kali kalau sampai yang hari raya kalau sampai yang istri sekarang bang s-safirullah lazim s-safirullah lazim sembilan kali nakat nangka dua tujuh kali khutbah nangka dua khutbah kedua tujuh kali wahyastaghfirullah khatibu al-kiblata si hatib menghadap kiblat bid du'a dengan du'a ba'da thuluthil khutbah tis'aniyah sesudah sepertiga khutbah yang kedua hatta la falak sehingga selesai minat du'a daripada du'a ini khutbah nangka dua itu si hatib satu mat saja menghadap manusia itu berdo'a menghadap kiblat tuntung berdo'a menghadap kiblat sumayastakbilun nas hanya pulang berbulik menghadap manusia wahyastaghfirullah ketika si hatib berbalik kiblat menghadap kiblat ketika si hatib menghadap kiblat yuhawwilu rida'ahu dia memalingkan akan ridanya faya ja'alu yaminahu dia jadikan sebelah kanannya ala yasarihi sebelah kirinya wa asfalahu dan dia jadikan bawahnya alahu atasnya wa misluhul hadirun seperti itu juga orang yang hadir waktu itu rida'ah ini macam ini rida'ah pakaian laki-laki ini ada rida'ah ada izar izar itu mengulai pusat ke bawah itu disebut izar sedangkan mulai bahu mulai bahu ini sampai ke pusat disebut rida'ah karena ini kita menyambat selindang biasa padahal ada tentu selindang mengapa diandak diandak macam ini rida'ah ini kan sebelah kanan sebelah kanan sebelah kiri atas bawah nah begitu hatib ni berpaling menghadap kiblat berdoa disuruh membalik selindang ini menang bawah ke atas akan menang kiri ke kanan akan nah dibalik dibalik bujur ini artinya apa tafa'ul mudah-mudahan terbalik keadaan keadaan kemarau geresang menjadi keadaan hujan itu tujuannya ilan nisa kecuali perempuan pala tahwila lahunna tidak usah memalingkan akan selindangnya dan dia biarkan selindangnya tadi muhawalan dipalingkan sehingga dia lepas pakaiannya dan dimakruhkan meninggalkan ma'leh selindang tadi mesti dia'leh kadakah itu makruh masalah-masalah dalam istisqa yusannul uslu disunatkan mandi di salatil istisqa untuk sembah yang minta hujan kama takaddam sebagaimana telah lalu pil agasadil masnunah nangka dua al-abdal antakunan piwaktil a'id nang abdalnya sembah yang istisqa itu pada waktu hari raya wajajuzupillail buleh malam waktil karahah buleh aja imba asar waktu makruh nangka dua nangka dua il-lam yuskaw a'adus salasanihan wa salisa jikalau kalau dihujani juga ulangi pulang dua kali tiga kali nangka empat in suku kablas salah jikalau dituangi hujan jikalau diberikan hujan sebelum sembahyang misalnya anak sembahyangan kelapangan hujan sudah hari nah salaw sembahyang tetap sembahyang sebagai syukuran lillah wa talaban lil mazid sembahyang syukur nah bagi Allah dan menuntut bagi tambahan nangka lima yusannu ayyudhira gair al-awrah disunatkan bahwa menampakkan selain aurat li awal lima tarisanah bagi awal hujan wa yagetasilu dan mandi wa yagetawaktau dan berwudu pisail pada aliran banyu nah begitu hari hujan sunat paculi baju semuahan aurat jangan dibuka nah mandian banyu yang pertama turun hujan itu disunatkan juga yusannu disunatkan ayyakula bahwa mengata seseorang indah sama ir-ra'di ketika mendengar petir subhanama yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikat min khifatih Allahumma latuhlikna bi'azabik wa lataktulna bi'azabik wa hafina qabla zalik yusannu ayyakula indah rukyatil barki sunat dia mengata ketika melihat kilat subhanama yurikumul baraka khawpan watama'a wa yusannu allayutubi al-baraka basarahu dan sunat jangan mencangangi kilat nitu nangka delapan yusannu ayyakula indah nuzul il matar sunat dia mengata ketika turunnya hujan Allahumma sayyiban hani amari annafi'a wa ba'dan nuzul sudah turun mutirna nabi fadlillah wa rahmatih wa indah tadarrur bi kasratihi dan ketika mudarat karena kebanyakan hujan Allahumma hawalaina wa la alaina ini sembiang jumat misalnya jaman rasulullah kan sahabat nabi kita mahutbah nabi kita mahutbah sembiang jumat ada sahabat nabi kan rasulullah memohon agar doa diminta diberi hujan mendoa nabi kita dimimbar ratan sembiang ratan khutbah jumat doa si jen kaya hujan hujan hari semingguan kada berhenti hujan banjir kota madinah kada berhenti hujannya minggu berikutnya seminggu hujan tarif khutbah pulang nabi kita sahabat nasi malam minta kepada rasulullah doakan agar berhenti hujan berdoa pulang nabi kita Allahumma hawa alayna wala alayna itu doanya Allahumma hawa alayna wala alayna Allahumma hawa alayna wala alayna ya Allah hujanin sekaligling kami bukan di atas kami artinya nah sejak saat itu juga ampih hujan untan jadi bila doa yang kata lalu banyak hujan itu banyaknya membaca Allahumma hawa alayna wala alayna Allahumma hawa alayna wala alayna kemudian babu salatil khawb ayah ada babu salatil khawb Allahumma hawa alayna salallahu alayna salam ala alayna bismillahirrahmanirrahim wala alayna salatu wassalam wassalam wala alayna walayna wa sahbiyah juna'um salakul alayna mwagatadda wabidhin wadunya walakhrah alayna 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 alayna